Intro Cara panembah dalam kejawen Masyarakat kejawen memiliki cara Panembah menyembah Gusti Allah Bermacam-macam Bagi masyarakat kejawen Tidak ada ketentuan Ataupun cara tertentu Dalam melakukan panembah Marang Gusti Allah Dalam melakukan panembah Ada empat tataran panembah yang ada Hal itu bisa kita simak Dari penggalan kitab Widya Tama sebagai berikut Samengko engsun tutur Sembah catur supaya lu muntur Dihin rogo cipto jiwa rosokarso Engkono lamun ketemu Tondo nugerahaning manon Sekarang aku jelaskan tentang Empat macam sembah Yaitu sembah raga Sembah cipta Sembah jiwa Dan sembah rasa Disitu akan ketemu Tanda rahmatnya Gusti Allah Panembah adalah berasal dari kata sembah Yang berarti Kita mempersembahkan sesuatu Tetapi yang terjadi sekarang ini Justru kita melakukan sembahyang Atau sholat Memiliki arti yang berbeda Apa perbedaannya Ketika kita melakukan sembahyang Atau sholat Maka kita bukan Mempersembahkan Sesuatu Kepada kusti Allah Akan tetapi Kita justru Meminta melulu Dan tidak ada bersembahan Berikut ini sembahyang Menurut ajaran kejauhan Sembah raga Sembah raga bisa juga Disebut dengan Sembah sarengan Atau sarean Yang mengutamakan gerakan raga Dengan cara Yang sudah ditentukan Disertai dengan doa Baik dengan suara Yang dapat didengar orang lain Maupun ucapan Di dalam batin Yang tidak terdengar Dalam serat wediatama Dijelaskan Sembah raga bumiku Pakar tineng wong amagam Laku Sesu cene Asorono saking ware Kangwus lumprah limang waktu Wantu wataking wawaton Sembah raga itu Pengertiannya Orang yang sedang laku Caranya mencucikan diri dengan air Yang lumprah adalah lima waktu Cara-caranya sudah ditentukan Sembah raga ini Dimaksudkan Untuk membersihkan diri Dengan latihan tertentu Khususnya latihan jasmani Semua itu merupakan tahap Awal yang harus dilewati oleh seseorang Pencari kebenaran Sembah cipta Panembah dengan cara ini Adalah mendekatkan diri Dengan menggunakan sarana ciptanya Yang dimaksud dengan sembah cipta adalah Menghentikan ciptanya Supaya menjadi tenang Caranya adalah dengan berdiam diwi Dan berusaha Menghentikan ciptanya Berhentinya cipta Seseorang manusia Itu disebut heneng Yang memiliki arti meneng Atau diam dan tenang Mengapa gerakan cipta Harus dihentikan Karena daya cipta manusia Merupakan aling-aling Atau tabir penyekat Yang menghalangi manusia Dengan dunia gaib Dengan menghentikan cipta Maka akan terbukalah Tabir penyekat tersebut Yang memungkinkan Manusia masuk ke alam gaib Untuk mendekatkan pada Gusti Allah Sembah rasa Sembah rasa biasa juga Disebut sembah kalbu Rasa manusia itu Ada tiga yaitu Rasa luar Rasa dalam Dan rasa sejati Rasa luar adalah rasa Yang terdapat pada kulit kita Misalnya rasa sakit Rasa panas Yang kita rasakan Pada kulit kita Sedangkan rasa dalam Adalah rasa yang Ada dalam diri kita Misalnya Rasa marah Rasa senang Dan lain-lain Sementara rasa sejati Adalah rasa yang dapat Menerima Dan mengerti Aneka macam Kegaibat Apa saja yang bisa Terjadi dalam Tataran sembah rasa Tersebut Hal itu Bisa disimak Dari serat Kelemmeh mawa emud Lalam matan Droning alam kanyut Sanyatane iku Kenyataan kaki Sedatini yang tan emud Sayekti tan biso amor Tenggelamnya dengan selalu ingat Sayup-sayup Berada dalam alam hanyut Kebenarannya itulah Kenyataannya Sejatinya kalau Tidak ingat Maka tidak akan Bisa bertemu Dengan gusti Allah Panembah rasa ini Bisa disebut Berhasil jika Berada pada Tingkat hening-hening Dan dapat Mempertahankan Kesadaran untuk Masuk ke alam gaib Gusti Allah Jika sudah begitu Maka juga bisa disebut Sumuh supeng rosos jati Menyusupnya rasa sejati Hal itu bisa disimak Dari tembang pangkur berikut ini Tan samar pamoring sukmo Sinuks moyo Winah yuo Inga sepi Sinimpen Telengeng kalbu Pambu kaneng warono Tarlen saking liep-liapeng Ngaluyuk Pindo Pesating Supeno Sumuh supeng Rosos jati Bisa Bisa Melihat pamurnya sukmo Yang terlihat maya Dan bisa dilihat Di dalam sepi Tersimpan dalam dasar kalbu Pembukanya Lantaran rasa yang liep Yang mirip Mengantuk Seperti Melesatnya rasa Menyatu dengan rasa sejati Namun Dalam tataran sembah rasa tersebut Apabila sudah muncul Rasa kantuk Yang amat sangat Maka hendaknya Si pelaku Spiritual Tetap Eling Lanwaspada Artinya Jika rasa Ngantuk tersebut Dibiarkan Maka kita akan Langsung Tertidur pulas Dan gagalah Upaya Untuk mendekatkan Kepada Gusti Allah Sembah jiwa Bagi siapa saja Yang sudah bisa melakukan Sembah jiwa Maka jiwa Atau sukma Manusia tersebut Dapat lepas Dari raga Atau jasmaninya Peristiwa ini Di kalangan masyarakat Kejawen disebut Mati saat Juruning Ure Dalam tataran tersebut Maka Kedekatan hamba Dengan kusti Allah Sudah boleh dikatakan Dekat Yang ada hanya Rasa nikmat Yang tiada Taranya Seperti diungkapkan Seh Siti Jinar Bahwa rasa nikmatnya Melebihi rasa bersenggama Terima kasih Assalamualaikum Salam kebajikan Um Santi 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 Um Namo Bigayu Um Swastiastu Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.